Terdakwa dugaan tindak pindana terorisme, Munarman menyebut kasus hukum yang menjeratnya sengaja direkayasa. Ia menyebut hal itu demi menutupi perkara pembunuhan unlawful killing terhadap 16 kar FPI. Hal tersebut ia sampaikan saat membaca nota pembelaan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Senin 21 Maret 2022. Dikutip dari Tribunews.com, dalam kesempatan tersebut, Munarman turut menyinggung pembubaran FPI dengan alasan mendukung ISIS. Kemudian ada kejadian yang sengaja dicari dan dikonstruksikan agar seolah FPI mendukung ISIS adalah benar. Munarman menyebut dirinya diintrogasi di luar hukum acara terkait keterlibatannya di advokasi kasus peristiwa KM50. Padahal menurutnya perkara ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa KM50 yang terjadi pada 2020. Ia mengatakan perkara yang menjeratnya murni perkara hukum terorisme yang terjadi dalam rentan waktu 2014-2015. Sementara itu diketahui dalam perkara ini, Jaksa menuntut Munarman 8 tahun penjara. Munarman diyakini Jaksa melakukan pemufakatan jahat atas perkara dugaan tindak pidana terorisme. Munarman didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan terorisme di sejumlah tempat dan dilakukan secara sengaja. Munarman didakwa menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan terorisme di sejumlah tempat dan dilakukan terorisme di sejumlah tempat dan dilakukan terorisme. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton